Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia berupaya melobi gerakan perlawanan Palestina Hamas untuk membebaskan Sandra di jalur Gaza. Vladimir Putin melaporkan kementerian luar negeri Rusia menjalin kontak dengan cabang politik Hamas terkait masalah ini. Ia mengatakan Moskow mencapai hasil kualitatif dalam upaya diplomatik untuk membebaskan Sandra yang terkait dengan konflik Israel dengan Hamas. Hal itu Putin ungkapkan kepada pemimpin agama Yahudi di Rusia pada Rabu 7 Februari 2024. Adapun mereka yang hadir dalam pertemuan ini adalah Kepala Rabi Rusia, Beryl Lazar dan Kepala Persatuan Komunitas Yahudi, Alexander Boroda. Putin menyampaikan pada saat itu karena situasi di Timur Tengah menjadi lebih tegang, Rusia melakukan segala daya untuk membantu orang-orang yang menjadi Sandra. Yang memastikan Rusia tidak hanya akan membebaskan Sandra Rusia, tapi juga Sandra dari negara lain yang selamat dari Holocaust. Rujukan Vladimir Putin terhadap para penyintas Holocaust itu muncul sehari setelah Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Israel untuk Rusia, Simona Halperin, karena pernyataannya soal Holocaust yang menyinggung kebijakan Rusia. Rusia mengkritik komentar Simona Halperin dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Rusia, Komersan. Di sana, ia mengatakan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, meremehkan pentingnya Holocaust dan Rusia terlalu bersahabat dengan Hamas. Vladimir Putin mengatakan komunikasi Rusia dengan Hamas adalah hal penting dan memberikan kemajuan terkait pembebasan Sandra. Meski demikian, Vladimir Putin tidak menjelaskan secara rinci tentang komunikasi Rusia dengan Hamas. Presiden Rusia itu meyakini kekerasan di Timur Tengah adalah cerminan kegagalan kebijakan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sebagai informasi, dikabarkan bahwa segera setelah kelompok perlawanan Palestina Hamas melujurkan operasi banjir Al-Aqsa untuk melawan pendudukan Israel, dan kekerasan di Al-Aqsa pada Sabtu 7 Oktober 2023, Israel mulai membombardir jalur Gaza. Kematian warga Palestina di jalur Gaza mencapai 27.708 jiwa sejak Sabtu 7 Oktober 2023 hingga Rabu 7 Februari 2024. Sementara ada 1.147 kematian di wilayah Israel dan 375 kematian warga Palestina di tepi barat hingga selasa 30 Januari 2024. Israel memperkirakan masih ada kurang lebih 137 sandra yang ditahan Hamas di jalur Gaza setelah pertukaran 105 sandra dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih Ya!